Halo selamat malam, kembali hadir informasi update data COVID-19 Kota Palu edisi 12 Desember 2020 bersama saya Edo. Inilah informasi selengkapnya. Kita awali dari kasus ODP. Kasus ODP hari ini yang terkonfirmasi baru berjumlah 3 dan dalam perawatan dan juga dalam pemantauan berjumlah 42 orang. Total hingga hari ini berjumlah 808 orang. Dan kasus OTG yang terkonfirmasi hari ini yang baru berjumlah 22 orang. Dalam pemantauan dan juga dalam perawatan berjumlah 168 orang. Hingga total hari ini berjumlah 2.413 orang. Dan kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanggal 12 Desember 2020 berjumlah 13 orang. Yang dalam pemantauan dan juga dalam perawatan berjumlah 125 orang. Dan total hingga hari ini yang terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 755 orang. Dan masih ada juga yang dalam perawatan rumah sakit seperti 21 orang berada di rumah sakit Anutapura Palu. Dan berjumlah 3 orang berada di rumah sakit Tundata Palu. Dan 16 orang berada di rumah sakit Madani. Serta 4 orang berada di DPSDM. Dan 3 orang masih berada di Asrama Haji. Serta 75 orang berada dalam pemantauan atau perawatan puskesmas. Serta 2 orang berada di rumah sakit Bayangkara. Dan penambahan satu lagi rumah sakit yaitu 1 orang berada di rumah sakit Budi Agung. Dan jumlah terkonfirmasi hari ini tanggal 12 Desember 2020. Yang positif berjumlah 13 orang. Yang sembuh berjumlah 4 orang. Dan dalam perawatan berjumlah 125 orang. Dan yang terkonfirmasi hari ini meninggal yaitu 1 orang. Demikian informasi update data COVID-19 Kota Palu. Dan kami selalu ingatkan kepada Anda. Menggunakan masker, gunakan selalu protokol kesehatan COVID-19. Agar menghindari kita dari penyebaran COVID-19. Jangan abaikan menggunakan masker. Demi mencegah penyebaran COVID-19 lebih banyak lagi. Saya mewakili yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.